Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita berdua di South Channel sekarang kita orang dua mau pangkas tanaman depan rekturat kampus ikuti terus ikuti terus selamat menikmati oke teman-teman kalau yang ini kan tanaman hias brokoli hias jadi untuk mengatur bentuknya ini sendiri kita bisa pakai tali nanti diikat di bagian sini nanti dia terbentukkan di sini tadi saya sudah pangkas nah kemudian di bagian ini kita bentuk jadi bulat jadi dia kayak ada dua bagian begitu tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau dia pakai tali dia bisa dibikin begini saja yang penting cara teman-teman sendiri untuk mengaturnya bagaimana gitu jadi bisa jadi bisa juga bagian sini yang pendek bagian ini yang tinggi atau bagian bawah ini juga ikutan pendek cuma ini sendiri yang tinggi bisa jadi tergantung dari teman-teman sendiri mau bentuknya seperti apa mungkin begitu ya teman-teman nah jika yang begini teman-teman seperti yang dijelaskan oleh saudari saya jenia bahwasannya jika teman-teman mau untuk membentuk menggunakan tali dapat dilihat seperti ini kita bentuk menggunakan tali seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman dapat kita menggunakan tali di bagian dalam dan ini telah digunakan tali kurang lebih 5 bulan yang lalu dan sekarang sudah terbentuk dan pada setiap pertumbuhannya kita tinggal membentuknya menggunakan gunting atau kita pangkas seperti ini jika ini bola kita tinggal melihat dari bentuk bola yang bagaimana dan kita menyesuaikan jadi kita potong atau kita pangkas dulu bagian samping lalu kita ratakan atas dan bawah mungkin seperti itu ya teman-teman dapat dicoba di rumah nah setelah itu teman-teman yang perlu kita lakukan yaitu dengan memperhatikan presentasi dari bentuk awal tanaman hias brokoli ini dan bagaimana bentuk yang akan kita bentuk nantinya semisalnya yang pada video ini kita membentuk ada yang seperti wawan natal ada juga yang berbentuk bonsai jadi tinggal kita sesuaikan ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita pangkas tanaman hias brokoli ini sesuai bentuknya kita inginkan rumput-rumput atau sisa-sisa daun dari tanaman hias ini bisa kita masukkan ke dalam wadah atau pot-pot dari tempat hidup tanaman hias brokoli ini agar supaya dapat terhumifikasi dan dapat membantu untuk proses fisik biologi dan kimia dalam tanah dalam pertumbuhan tanaman hias brokoli ini jadi tidak usah dibuang biar nanti jadi hayati dan kemudian dapat membantu mikroorganisme dalam pertumbuhan tanaman hias selamat menikmati 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 kegiatan terang dua dari tadi and see you the next video don't forget to like, comment and subscribe dadah